Guna plaster proyek ditatawarkan di inaprak-perakan West Java Investment Summit 2024. Dina prona nilai di inaprak-perakan proyek anusaya yang ditatawarkan menghontal Rp117 triliun. Kita guna proyek tepatah lejeng connectivity infrastructures diantaranya Kertacati Aerocity, Trem Pakuan, LRT, serta BRT. Nelika diwawancara satu tas kegiatan beja di Gedong Sate Kota Bandung, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Jawa Barat Nining Yuli Istiani, Nembraken, genep klaster proyek anusaya yang ditatawarkan Ninawest Java Investment Summit atau WJS 2024. Eta guna proyek tepatah lejeng connectivity infrastruktur diantaranya Kertacati Aerocity, Trem Pakuan, LRT, turta BRT. Lianti gitu pihak Nage na tawarkan OGE Water Supply System di Lelewak Rebana, Tepika Bandung, Tepikidul, New Investment Area diantaranya Lelewak Industri Subang Smart Politan, Agroindustri, Sarta Circular Economy Project anun ngembangkan UMKM, Sarta Startup, Zero Emission Cloud Production, Tepika Hilirisasi Project. Pertama yang ditawarkan ada 6 klaster yang kita klasterkan. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan connectivity. Connectivity ini kita akan menawarkan sebagian besar ini di kawasan bandar, yaitu di Kertacati, IUCITY. Kemudian juga kita, ini ada 6 projek gitu ya, termasuk juga kita nanti menawarkan krem pabuan dengan LRT yang udah ditawarkan oleh pemerintah daerah LRT juga. Kemudian kami juga menawarkan botol supply system. Deputi Kepala Bank Indonesia Jawa Barat Muslimin Anwar Ngecesken, 170 proyek investasi potensial anulopat puluh diantarana, Sayaga ditawarkan Dina WJS 2024, nitih Rp117 triliun. Investasi yang ditargetkan saat ini ada 170 proyek investasi potensial, dengan 40 diantaranya ready to offer, senilai Rp117 triliun, 27 diantaranya sudah mengalami kurasi, dan 4 diantaranya sebelum dilakukan WJS sudah sold out, artinya mereka sudah tidak terima lagi calon investor karena mereka sudah engage dengan investor yang sudah mereka percaya, dan salah satu atau salah duanya itu adalah program dari top 5 atau finalist investment challenge. Jadi keinginan investment challenge itu sudah kita adakan, dan pada waktu akhir Juni lalu, kita melakukan investment roadshow di Jakarta, dan beberapa diantaranya sudah ketemu dengan calon investor, bahkan sudah ada yang deal. Kata penawaran investasi T, keringindekan stabilitas makro ekonomi, serta temuhan ekonomi, anu diproyeksikan opat koma genep tepika 5,4 persen, serta inflasi 2,5 tepika 1 persen bisakah hontal.